Mecha RS, keyboard yang sudah lama rilis kini keluar varian warna terbaru yaitu serulean. Dengan biru muda pada huruf serta angka dan sisanya berwarna putih. Masih menggunakan layout 65% 68K sehingga cocok jika kalian mencari keyboard compact tapi memiliki arrow. Keyboard ini hanya memiliki dua tipe koneksi dan keduanya wireless yaitu Bluetooth 5.0 serta wireless 2.4GHz. Tidak ada mode wired sehingga Mecha RS membutuhkan dua baterai triple A sebagai power yang bisa kalian pasang di bagian bawah case. Selain slot baterai, ada juga slot untuk menaruh dongle 2.4GHz. Lalu terdapat switch on off serta rubber fit sebanyak 4 buah. Tidak ada hack adjustment namun typing angle-nya sudah nyaman buatku. Material case berbahan ABS setebal 2,2mm seberat 590 gram. Buid kualiti terbilang oke. Plastik yang digunakan cukup solid dan mantep. Ketika dibongkar, kita bisa melihat bahwa keyboard ini tidak diberikan case maupun platform. Gak heran kalau out of the box suaranya sangat hollow. Mecha RS tidak diberikan RGB per case, cuma terdapat LED indikator koneksi. Anehnya kita diberikan keycaps tembus LED. Buat apa gitu? Legend pada keycaps pun jadi terlihat kurang jelas. Kualitas keycaps juga biasa aja. Berbahan ABS double shot setebal 0,9mm OM profile. Pada keycaps diberikan legend kombinasi tombol function F1-F12 serta fungsi multimedia. Untuk pilihan switch diberikan 2 pilihan, yaitu Otomo Blue dan Otomo Brown Dashproof. Tapi kalau nggak cocok, kalian bisa ganti switch karena keyboard ini memiliki fitur hotswap Otomo 3-pin Note Facing. Jadi pilihan switch terbatas pada Ako, Otomo, Gezu, Konten, serta KTT. Ngelepas switch di Mecha RS nggak sesusah lepas switch di keyboard hotswap Otomo kebanyakan kok. Stabilizer sudah pre-loop dan cukup bagus. Ditambah stem rata, hosting juga tidak wobble di plate. Alhasil minim retel serta ticking. Hanya di spacebar saja kurang maksimal. Penasaran sama sound profilnya? Langsung saja kita dengarkan. Terima kasih telah menonton! Sama seperti versi lama, Meka RS terbaru pun masih terasa delay dalam koneksi wireless 2,4 GHz dan Bluetooth. Buat ngetik atau kebutuhan casual sih gak kerasa, tapi kalau mulai digunakan bermain game FPS terasa banget deh delaynya. Problem utama pada keyboard ini ya di absennya koneksi wired, sehingga tidak ada solusi untuk menyelesaikan masalah latensi. Di harga Rp 300 ribuan, Meka RS cocok jika kalian mencari keyboard compact portable apalagi sering bawa keyboard keluar. Gak perlu takut baterai habis karena tinggal diganti aja. Kecuali kalian memang butuh keyboard untuk nge-game. Dengan budget segini, lebih baik cari koneksi wired seperti Meka 6X Plus. Mungkin itu aja dari ku. Seperti biasa, aku Fainila, terima kasih. 6 vegada pasti. Sama-ogaď sendiri.